Saudara-saudara sekalian, Sultan Agung Tirtayasa ini luar biasa. Beliau jadi Sultan yang ke-6 di Banten masih muda dalam usia 20 tahun. Beliau jadi Sultan usia 20 tahun. Udah tua apa masih muda? Mudah banget, 20 tahun. Tapi kerajaan Banten ini sampai Bengkulu dan sampai Sumedang. Sampai Sumedang. Terus tuh Lampung, Palembang, Bengkulu, kerajaan Banten semuanya. Kalau kita dikenal beliau dengan sebutan Sultan Agung Tirtayasa. Kenapa beliau disebut Abul Fadhi? Bapak perluasan, bapak penakluk daerah-daerah. Sampai meluas. Terus di Jawa Barat, terus sampai menjang Sumedang. Itu semuanya kawasan kerajaan Banten. Dan di Banten ini punya duta besar di Inggris. Jangan di Arab, jangan ditanya. Di Inggris. Punya mata uang tersendiri. Beliau ini Sultan yang ke-6. Abah beliau ada di Kenari. Kita udah ziarah sebagainya ke Sultan Kenari. Dari Kenari nanti Maulana Yusuf Pasunyatan, baru Sultan Asadudin. Beliau Sultan ke-6. Beliau ini. Kenapa disebut Tirta Yasa? Ini Tirta itu bahasa dulu. Sangsekerta artinya air. Yoso-yoso itu pembuat. Kalau saudara tahu Setu Gintung, siapa yang buat? Beliau. Kalau saudara tahu situ Cipondo, siapa yang buat? Beliau. Situ Mabad, situ-situ, situ Babakan, situ ini, situ ini, situ itu. Semua yang situ-situ danau-danau. Irigasi-irigasi. Beliau. Makmur. Tidak ada rakyat yang tidak merasa kemakmurannya. Begitu. Maka dengan sejarah ke beliau, moga hidup kita, rakyat kita, makmur. Beliau ini Sultan yang alim. Alim luar biasa. Sultan yang terdekat ini. Abdul Fattah nama aslinya. Abdul Fattah. Ini luar biasa. Beliau ini wali besar. Wali besar. Di sampingnya itu kalau di tajuk ada Tubagus Atif. Inilah abahnya. Abahnya. Tubagus Atif anaknya. Di Cikaduan ada Maulana Mansur. Ini abahnya. Abahnya. Allah Maksud. Samping ada Pangeran Purbaya ini. Ini juga abahnya. Di banyak ini awliya-awliya Allah. Di sebelah situ itu ada makam. Gurunya Sheikh Nawi Al-Bantemi. Yang membuat dada senawi terbuka semuanya. Namanya Sheikh Astra. Di ujung sana. Di ujung sana. Kira-kira 200 meter dari sini. Dari sini dekat sudah. Sudara kalau mau ke Habib Hashim bin Jafar Al-Habsi. Mantunya Mufti Betawi. Mu'alim Bunyamin sering di situ. Dari mas hidupnya. Itu kira-kira sekilo dari sini. Habis dari sini nih. Kalau mau ke rumah. Kelahiran Sheikh Nawawi. Dua kilolah dari sini. Dari sini dua kilo. Dari sini. Dua kilo. Kalau Masyabtu lahir. Sekilo dong dari sini. Nanti kita mau datang. Dari sana kemari dekat. Sekilo setengah. Kalau ke Banten lima belas kilo. Tinggal ke kanan. Kita ke Banten. Rasul Rasuluddin. Sudara gak ke kotak lagi. Langsung aja. Jual aja udah Banten. Lebih cepat dari sini. Lurus dikit ke Pangeran Jaga Lautan. Dekat. Jadi nanti habis dari sini. Terserah. Sudah. Alaku lihal. Ziarah ke Waliullah itu adalah azjaran Rasulullah. Rasulullah itu kalau hari Kamis. Hari Kamis. Itu ziarah ke Uhud. Lima kilo. Ada tujuh puluh. Para Wali-Waliullah sahabat Nabi dikubur di situ. Buat apa Rasulullah ziarah ke Uhud? Ngedidik kita umatnya. Untuk kita cinta sama para Wali-Waliullah. Sekedar bukan sekedar kita ingat mati. Kita juga bakal mati. Kalau sekedar ingat mati. Tapi kita menang sejarah. Betapa di usia 20 tahun bisa memimpin sampai luar biasa. Sampai Bengkulu itu Sudara. Wilayahnya. Sampai Bengkulu. Lampung. Pelayembang. Bengkulu ngeteng. Itu kerajaan itu dulunya. Nyatu dulu. Itu kayak begitu Sudara. Ini besar. Kita ziarah ke Waliullah itu tabarruq. Membaca sejarah-sejarah orang-orang soleh. Itu penting. Imam Musyafi'i. Seorang ulama yang hafal Quran umur tujuh tahun. 10 tahun hafal muatah. Umur 15 tahun jadi profesor. Ibadahnya tiap malam jangan ditanya. Kalau Ramadan 60 kali hatam. Al-Quran dalam sholat. Di luar sholat jangan ditanya. Tapi kata Imam Shafi'i. Aku cinta orang soleh. Walaupun saya belum soleh. Tawaduknya beliau. Artinya. Mahabbatus soleh. Dijadikan modal. Oleh Imam Shafi'i. Untuk ketemu sama Allah. Dan ini bagi kita bersama beruntung Sudara. Dengan kita mencintai orang soleh. Kekurangan amal kita keseret. Kita orang ini kayak jeruk busuk. Yang gak ada harganya. Dijual gagal aku. Dibagi orang ugah. Tapi berkumpul dengan wali-wali Allah. Berziarah ke wali Allah. Dapat sir daripada wali. Fa insya Allah. Ketika wali Allah. Itu ada di akhirat. Ingat kita yang kita ziarahi. Moga kita semuanya. Menjadi ahli surganya Allah SWT. Kita berkumpul dengan wali-wali Allah ini. Sekelumit ini. Biar tidak terlalu malam. Beliau ini anak cucu daripada Rasulullah. Dari jalur. Azumat Khad. Dari sunan. Gunung Jati. Syarif beliau. Al-Hassani. Marganya. Marganya. Dari Sayyidina Hassan. Ini Sultan Agung Tertayasa. Kurang lebih sekelumit ini. Bagi kita bersama. Terakhir. Kita baca fatihah. Mudah-mudahan. Menutup tahun. Mengawali besorah. Semua hajat kita semuanya. Dikumpul oleh Rasulullah. Al-Fatiha. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax